Di sinilah, Seh Ibn Otaylah juga mengingatkan dan beliau berkata, Kadang-kadang ria, itu masuk padamu ketika orang lain tidak memandangmu. Soal, mengapa demikian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menjelaskan bisikan nafsu yang tersembunyi dan bisikan nafsu yang nyata. Tujuannya, agar supaya kita bisa menjaga diri kita dari jurang kehancuran, dan terhijab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita tidak bisa mengetahui bisikan nafsu yang tersembunyi, maka bahayanya sudah tidak dapat kita bayangkan. Sebab, nafsu yang tersembunyi itu sangat sulit dikenali oleh manusia. Soal, yang manakah dikatakan bagian bisikan nafsu yang nyata dan bisikan nafsu yang tersembunyi? Jawab, bagian nafsu dalam kemaksiatan itu jelas dan nyata. Sedangkan, bagian nafsu di dalam ta'at itu tersembunyi dan tidak nyata. Namun, mengobati yang tersembunyi itu sangat sulit untuk terapinya. Bahwa itu memiliki kesenderungan maksyiat dan melakukan tindak maksyiat itu sangat nyata dan jelas, karena nafsu memang demikian. Namun, ketika nafsu keinginan dibalik aktivitas ta'at, kebajikan, amaliah, sangat tersembunyi, alur nafsu dalam konteks ini memiliki tiga karakter. Yang pertama, takut pada sesama makhluk. Yang kedua, ambisi rezeki. Dan yang ketiga, rela pada kemauan nafsu itu sendiri. Munculnya ketiga karakter itu sesuai dengan selera nafsu. Sedangkan, parselingkuhan nafsu di balik ibadah kita begitu tersembunyi. Tiba-tiba dia merasa lebih tinggi dari orang lain. Kemudian, muncul rekayasa lebih khusus dengan tujuan tertentu atau ketidakseimbangan yang menyebabkan ria. Mari kita bertanya pada diri sendiri di balik nafsu yang tersembunyi ini. Apakah ketika kita beribadah, melakukan aktivitas kebajikan dan amaliah lainnya, adakah kita memiliki rasa supaya disebut lebih dibanding orang lain? Dan adakah rasa yang muncul di dalam hatimu agar mendapat pujian dan kehormatan dari orang lain? Semua itu kamu sendiri dan orang-orang soleh yang memiliki mata memotret yang mengenal karakter itu. Karena, itu nafsu sering muncul di balik bendera agama. Di balik aktivitas ibadah dan gerakan masa keagamaan, bahkan, nafsu merangsek ornamen penampilan orang-orang soleh agar disebut soleh. Disinilah, Syekh Ibn Ataylah juga mengingatkan dan beliau berkata, Kadang-kadang Ria itu masuk padamu ketika orang lain tidak memandangmu. Soal, Mengapa demikian? Jawab, Karena, Ria itu bertumpu pada pandangan makhluk. Ketika kamu hidup atau makhluk lain tidak mengenalmu, lalu kamu diam-diam merasa ihilat, karena makhluk lain tidak melihatmu. Itu pun disebut Ria, sebab tidak ada hal lain yang tersisa di keterbatasan. Seorang sufi mengatakan, beramal demi pandangan manusia itu adalah siri, sedangkan, tidak melakukan amaliyah, karena agar dipandang manusia adalah Ria. Meninggalkan amal demi manusia adalah juga siri. Ihilas adalah, apabila Allah mengampuni kamu lalu meninggalkan kedua faktor tersebut. Ketika seseorang berlaku Ria, dalam kondisi holwar, secara diam-diam pula dia ingin disebut lebih utama dibanding yang lain. Contohnya, Wah, saya sudah suluk, saya baikat, saya sudah holwar, sedangkan, kalian sudahkah atau belum? Jelas saya lebih baik dibanding kamu. Bisikan lembut ini adalah, bentuk ketakaburan dan Ria. Seibnu Atayla juga ada mengatakan, upayamu untuk meraih kemuliaan, agar makhluk mengetahui keistimewaanmu, menunjukkan bahwa, ubudiahmu sama sekali tidak benar. Maksud dari ucapan se-ibnu Atayla tersebut adalah, manakala kamu benar dalam ubudiah pada Tuhanmu, pasti kamu tidak senang jika yang lainnya tahu amalmu. sebagian sufi mengatakan, Tidak seorang pun benar-benar niatnya kepada Allah sama sekali, kecuali jika dia senang, bila cintanya tidak dikenal oleh yang lain. Ahmad bin Abu'l-Hawarid radiyallahu anhu mengatakan, siapapun bila senang-senangnya dipandang orang lain, dia benar-benar musyrik dalam ibadahnya, karena, orang yang berbakti bercinta, tidak senang bila baktinya enak dipandang oleh si lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Sahal bin Abdullah radiyallahu anhu mengatakan, siapa yang senang pamer amalnya pada orang lain, dia telah ria. Dan siapa yang ingin mengetahui kondisi rohaninya oleh orang lain, dia adalah pendustan. Ibrahim bin Adam juga mengatakan, Tidak benar bagi Allah, orang yang senang dengan keterkenalan atau popularitas. Soal, bagaimanakah cara menghapus ria? Jawab, Cara menghapus ria dan membersihkannya, sudah seharusnya dilakukan dengan memandang kepada Allah, dan menolak kehadiran dirinya. Soal, lalu dimanakah nilai sesuatu amal? Jawab, nilai sesuatu amal terletak pada ikhlas, yang mengiringi amal tersebut dan ikhlas melepaskannya. Biasa terjadi seseorang itu ihlas, ketika berbuat kebaikan tetapi keikhlasan itu terusik kemudiannya. Kebanyakan manusia, enggan melepaskan perbuatan baik yang telah mereka lakukan. Mereka suka mengiati dan menyebut kebaikan tersebut. Perbuatan demikian, boleh membawa seseorang jatuh ke dalam syama'ah, yaitu, menceritakan kebaikan supaya dirinya diperakui dan disanjung sebagai seorang yang baik. Lepaskan dirimu dari sifat suka menceritakan kebaikan dirimu, agar dirimu terlepas dari sifat sombong, dan pingin dipuji orang lain. Karena ini semua bagian dari penyakit hati, dan menjauhkan dirimu dari sifat ihlas. Sama'ah menjadi minyak yang memudahkan Ria menyala. Apabila Ria sudah menyala, segala kebaikan yang telah dibuatnya akan terbakar. Apa yang tinggal dalam simpanan akhiratnya, hanyalah debu-debu yang tidak berharga. Orang tersebut akan menjadi orang yang memikul peti besi yang besar, berisi debu untuk dibukakan dihadapan Tuhan. Mereka gembira di dunia, tetapi kehampaan di akhirat. Soal, lalu bagaimanakah caranya kita memilih hara sifat ihlas agar tidak ternoda oleh dosa dan kesalahan? Jawab, ihlas dipilih hara dengan cara Tidak mengikat kebaikan yang dibuat itu sama ada di mulut ataupun diingatan. Serahkan segala kebaikan yang dibuat kepada Allah dan tidak perlu kita menyimpan di mulut kita. Ketahuilah, memilih hara ihlas lebih sukar daripada menghidupkan ihlas. Seseorang hanya perlu berperang sekejap saja dengan nafsunya, sebelum berjaya melakukan sesuatu perbuatan dengan ihlas. Tetapi, dia perlu berperang dengan nafsunya sepanjang hayatnya, untuk memilih hara ihlas yang sudah dilakukannya dahulu. Terima kasih telah menonton!